Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ingat menjadi petani itu tidak gampang banyak proses-proses yang harus dilalui untuk menjadi seorang petani pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips bagaimana caranya memilih anakan pohon pisang yang bagus buat ditanam ayo kita simak video berikut ini bagaimana caranya memilih pohon pisang yang bagus buat ditanam sebelum melanjutkan video berikut ini jangan lupa subscribe dulu channel kami lonceng notifikasinya bagaimana caranya memilih anakan pohon pisang yang bagus buat ditanam ayo kita simak video berikut ini bagaimana caranya memilih pohon pisang yang bagus buat ditanam ya seperti inilah caranya mengambil bibit yang bagus buat tanaman pisang ini mengambil bibit yang bagus buat ditanam ayo kita simak video berikut ini selamat menikmati 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 ya seperti inilah jarak taun pisang ini dan proses pembersihan yang di bawah ini akar-akarnya ini dibersihkan juga dan jarak tanam dari pohon pisang ke pohon pisang ini jaraknya 3 meter dan kedalaman ini 30 cm dengan kedalaman 30 cm ya seperti inilah cara mengambil bibit pisang yang bagus buat ditanam di kebun pisang ini belum umur 2 bulan itu kayak apa pak? kalau yang umur 2 bulan itu yang seperti ini seperti ini sudah 2 bulan ini kalau 3 bulan? yang 3 bulan sudah berbuat tapi apa namanya itu? nongkol ya seperti itu pak? ya seperti itu itu 3 bulan itu kalau yang berbuah seperti di timurnya itu? kalau itu sudah umur 4 bulanan yang umur 1 bulan itu bisa 2 bulan ini kalau 1 tahun itu bisa 2 kali sudah 2 bulan ini sudah 2 bulan ini sudah udah panen sudah 2 kali kalau sudah tanam 1 kali itu yang umbinya yang kecil itu cepat pertumbuhannya depan satu tahun bisa dua kali kalau proses penjualannya itu gimana ini ya nanti ada pedagangnya sendiri ke sini ada pengepulnya ada pengepulnya kalau dibandingin sengon-sengon ini Pak jauh penghasilan itu jauh itu sama sengon sama pisang itu jauh senakan mana ini senakan pisang lebih cepat kalau saya ngelangkan lama ya seperti itulah bagaimana caranya memilih pohon pisang yang bagus buat ditanam di kebun pisang ini semoga video ini bermanfaat bagi para petani Indonesia dan jangan lupa like dan share video ini semoga video ini bermanfaat bagi para petani Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh